hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kali ini kita akan membahas tentang analisis mineral bisa menggunakan grafimetri ya aku kemudian bisa menggunakan spectrophotometri dan kemudian ada yang ketiga ini adalah spectrophotometer terapan atau SSA atau mungkin orang namanya atomic absorption spectrophotometer atau AS ya kalau tadi yang spektro dia digunakannya apa namanya dihasilkan ya logamnya dihasilkan kalau ini adalah logamnya dihasilkan ya Nah ada satu lagi yang namanya SIPMS lebih tinggi lagi ya dia bedanya apa kalau di lima refleksinya lebih-lebih rendah ya lebih rendah sedikit saja bisa ter ini apa namanya terhasilkan nah disini ada beberapa tatapan ya kebetulan ini ada yang dalam flame ada dua ada yang flame ada yang grafit kurnis satu flame satu grafit kurnis ya nah keduanya butuh yang namanya oksidan atau bahan bakar ya bahan bakar itu opas atau asentiline yang kedua adalah O2 O2 diambil dari mana dari udara ya udara nanti dimasukkan dalam kompresor dimampatkan disaring tinggal keduanya ya kalau disini itu ada disini teman-teman semuanya ya jadi yang ini ada satu dan ada dua ya ada dua nah yang ini adalah nitrogen ini digunakan untuk di ruang kromatografi ya tapi panahnya ada disini semua betul ya Nah ini yang hitam dan yang ini yang merah itu beda gunanya ya ada yang ada satu memang menggunakan untuk oksidan satu lagi untuk yang namanya si fuel-fuelnya pun ada dua satunya pakai asetiline ya C22 satu lagi menggunakan nitros oxide jadi kalau teman-teman apa namanya tahu di film-film pasburius dia pakai nitros oxide gitu ya cus gini tempat kenceng itu tabungnya cuma kecil ini tabungnya cuma berapa liter ya kalau kita punya itu tabungnya tabung gede kita itu dengan pasang di mobil aja kalau ada jalan lebih panjang nah dari situ terus kemudian nanti langsung masuk ke dalam yang namanya bunder ini ada disini ya Nah untuk lebih jelas prosesnya seperti apa teman-teman bisa lihat di saya di Agung Andeskortasiya itu bukan lebih lagi tapi yang disini adalah kita perangkan untuk lebih itu untuk peralatannya ya yang harus ada adalah satu as di sini ini tanpa tombol ya terus kemudian ada seberapa komputernya ya karena komputernya untuk setting ya kebetulan nanti tidak ada tidak ada kerjanya ya silahkan tampil di sana nah karena logamnya diesitasi dan banyak logam berat yang bisa meracuni tubuh kita maka dari proses disini nanti akan langsung naik ke dalam dapting ini dapting ditarik atas nanti ya teman-teman sehingga apa nanti yang layar buat reksipasi nanti keluar dari dari sini dan dendam ke atas keluar ke udara bebas ya Nah di sini alatnya ada atas ya sebelah sini ini adalah pemprosesan data bagian prosesan pemprosesan data otaknya ada disini terus kemudian disini ada ada sumber sinar ya ini ada lampu ini namanya lampu HCL ya holopatot lamp ada dua ini ada ada enam krosol jadi sekali jalan kita bisa enam ya enam enam buah apa namanya enam buah lampu dan masing-masing atom itu punya lampu khusus ya teman-teman jadi nggak bisa sembarangan pakai lampunya ya ini ada enam biasanya dipakai PB dan CD biasanya ya ini ada enam nah ini dari lampunya nanti dari atas dari bawah sini naik ke atas ya dari bawah ke atas terus kemudian nanti akan masuk ke dalam sini nah oke nah ini adalah burner head ya ini adalah namanya burner head ini adalah ruang pembakaran karena tipenya adalah air yang film ya ini bisa disetting naik turun naik turun kiri kanan depan belakang ya ini ada settingannya ini ya di sini ada settingannya seperti ini karena memang ini dipakainya sering sekali ya terus kemudian ini adalah ini adalah tempat nebulizer nya ya di sini nah ini ada dua eh ini saluran untuk udara kita satu lagi di sini adalah untuk si filmnya filmnya bisa apa si acetylene di sini bisa co2 nya nah ini adalah pipa kapiler teman-teman ya ini adalah pipa kapiler untuk tempat sampelnya masuk ya seperti itu bisa diatur adjusting knopnya di sini volume yang masuk berapa ya Nah nanti dia akan muncul api di sini ya semakin tinggi api ya yang muncul di sini semakin tinggi apinya maka dia butuh energi untuk eksitasnya lebih tinggi lagi ya makanya apinya sebesar ya ke atas sini ya Nah itu nanti dari sini yang tadi dari sumber sinar masuk ke dalam si burner headnya nanti masuk ke sana monofromator terus kemudian ketemu yang namanya detektor dan segala macamnya sehingga nanti kita ketemunya adalah apa si ini eh data ya data up absorban ya oke oke nah di sini dia karena kalau harus jumlah tiga kali minimal ya jadi kalau kita dengan analisis itu dia narik sampelnya tiga kali minimal ya ada tiga ada lima ada tujuh biasanya ya semakin banyak ya semakin bagus jadi ada tiga tiga kali minimal disampel lima kali minimal disampel eh tujuh kali minimal disampel terus kemudian nanti dirata-ratakan ya seperti itu jadi nanti hasil dari sini adalah si absorbannya ya absorbannya berapa nah berarti kalau kita punya absorban kita nanti harus punya yang namanya kurva standar jadi kalau misalnya kita menguji CA MGK ya PWCD ada lima misalnya berarti kita masih masih punya standar masing-masing ya jadi ngujinya juga sampelnya boleh satu ini boleh satu sampel saja ya tetapi dirinya macam-macam dan nanti di komputer ini ada namanya kubuk nah kubuk itu khusus untuk satu macam ini ya mineral jadi kalau misalnya CA kita klik yang di CA nanti semua settingan yang ada di sini yang ada di apa di AXC ini akan berubah menjadi settingan untuk si CA nanti kalau kita klik disitu kita sudah selesai yang CA nya standarnya sudah selesai terus kemudian sampelnya sudah selesai kita klik untuk yang K nanti akan semua settingan yang berubah ke K makanya nanti si apa namanya si tinggi aginya bisa macam-macam ya bisa tinggi bisa rendah barangannya bisa biru bisa merah bisa hijau bisa kuning misalnya ya itu beda-beda ya begitu teman-teman sehingga prinsip awalnya dari AS itu adalah seperti kalau teman-teman di kimia dasar terus kemudian nyemprot beberapa LI, MG, NA disemprotin di nyala api warnanya beda-beda ya nah itu bisa awal disitu ya jadi memang kurut-kurutnya disusun ya sedikit demi sedikit nanti langsung di grup kasih banyak gitu kan nah seperti itu nah dan hasilnya nanti ketemu absorban sehingga kalau kita ketemu absorban berarti kita nanti punya Y sama dengan A plus B atau Y sama dengan A plus B terus kemudian absorbannya masukin ke sana jangan lupa yang di alat ini muncul adalah yang dianalisis saja kalau misalnya absorbannya lebih dari absorbannya paling tinggi dari si standar berarti harus mulang ke tinggi ngancari lagi ya kalau ini ngancari nya gampang tinggal tambahin aquades atau aquabides yang A2O vira 2O terus kemudian nanti apa namanya tinggal di tanah lagi ya seperti itu dan persyaratan disini adalah untuk air yang digunakan yang digunakan selama proses analisis itu kita menggunakan air yang bebas ion ya artinya apa dia mempunyai nilai eh daya hantar listrik atau DHL nya yang mendekati nol mikrosimen ya karena apa nah yang bisa mengantarkan listrik adalah si ion kalau ionnya nanti di airnya banyak otomatis nanti kebanyanya juga banyak hatinya jadi gelap positif jadi nambah gede nambah gede si konseprasinya yaitu enggak boleh temennya jadi makanya di cek dulu kalau itunya berapa nah kalau sudah selesai tinggal dihitung saja terus kemudian jangan lupa tulis infektornya atau faktor untuk pengincarannya berapa nah setelah itu kemudian kita hitung jangan lupa ya misalnya dapet dari abisnya x-nya dapatnya adalah lima ppm kemudian dikali dengan apa namanya dikali dengan kubis infektornya dilakukan beberapa tadi misalnya sambalnya adalah tepung terigu titipan logra kemudian di destruksi basah bisa destruksi kering ya tinggal dengan abunya saja dilakukan dengan menggunakan HWS4 atau HNO3 saya pakai HNO3 gitu ya terus kemudian nanti di encarkan berapa kali kemudian baru masukkan ke AS ya seperti itu jadi misalnya dari 2 gram dilakukan ke 100 mili nanti dari ppm miligram per liter dikali dengan satu liter per 10 mili kali dengan 100 mili diulisan faktornya berapa 25 kali 2 kali jadi 25 x 25 ya untuk 25 dibagi dengan 2 gram ya ketemunya adalah miligram per gram ya oke kalau lebih jelasnya silahkan teman-teman nanti tulis di komentar ya nanti mungkin akan dibuatkan juga cara perhitungan untuk yang AS ya seperti itu teman-teman semuanya saya kiris Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh